Halo, gue Indra dan kali ini gue akan review series iPhone yang lagi heboh banget tahun ini Yap, kali ini kita akan membahas iPhone X iPhone X ini adalah series anniversary-nya iPhone Yang dimana di tahun 2017 ini adalah tepat 10 tahun sejak iPhone generasi pertama dirilis So, jadi buat temen-temen Apple user yang udah ngikutin series iPhone dari generasi awal Pastinya akan menjadi sebuah kepuasan tersendiri untuk memiliki iPhone X Anniversary Edition ini Yuk, kita langsung aja bahas dari packing-nya Di sini ada tampak depan dari iPhone X-nya dengan wallpaper barunya Seperti biasa pada bagian depannya emboss gitu, ini agak sedikit nimbul ya Jadi khasnya Apple banget, ini super premium banget Lalu pada bagian samping seperti biasa, hanya ada mark iPhone dan pada bagian bawah dan atas ada Apple logo Pada bagian belakangnya seperti biasa ada keterangan-keterangan seperti apa yang kita dapat di dalam box, model number, serial, dan email Yuk, sekarang kita unboxing racun satu ini Untuk unit yang gua dapet ini, Singapore set ya, 256GB dan warnanya space grey Oke, kita buka Dan seperti pada iPhone 7 dan 8 series, ada sebuah packing putih begini yang bertuliskan designed by Apple in California Nice Di dalamnya ada kumpulan-kumpulan dokumentasi Oh, ada guide paper untuk gesture-gesture iPhone X ini mengingat series iPhone X ini udah gak punya tombol home Nice Ada juga SIM ejector di sini dan ini yang paling penting Stiker Oke, ini dia untuk iPhone X-nya Wow Kita kesampingan dulu dan kita cek dulu untuk kelengkapannya Ada earpods di sini yang portnya itu lightning Yap, bener Di belakangnya ada converter audio jack 3,5mm ke lightning port Lalu seperti biasa ada lightning USB untuk charging atau transfer data di iTunes Dan ada wall charger regular Oke, kita langsung aja fill of seal yang ada di iPhone-nya Wah, enak banget rasanya Wow Yang gue rasain pertama kali pas gue nge-grip iPhone X ini rasanya tuh rasa iPhone 7 atau 8 banget sih Pas banget di tangan, enak banget di genggaman kita Dan pas layarnya nyala, baru gue dapetin banget rasa plus serisnya Tapi masih tetep nyaman banget di tangan karena memang ukurannya gak sebesar plus seris Aduh, agak susah diungkapkan dengan kata-kata ini Setelah gue melakukan aktifasi dan udah masuk ke homescreen Yap, gue ngerasain banget yang namanya iPhone baru Seris ini bener-bener beda feel-nya Beda banget rasanya dari seri-seri sebelumnya Mengingat dari jaman iPhone 6, 4 tahun lalu mungkin sampai iPhone 8 atau 8 plus terakhir Ukuran layar dan desainnya tuh sebenernya gitu-gitu aja gitu Dan ini tuh bener-bener Wow Oke, kita lihat pada bagian sampingnya Ini bener-bener stainless ya Pinggirannya tuh bener-bener stainless Gue rasa ini adalah bahan yang sama Seperti yang digunakan pada Apple Watch stainless steel Pinggirannya sama banget ya Stainless black Apple Watch Kincelong banget walaupun ini fingerprint magnet Tapi dia akan tetep terlihat shiny gitu Disini aja indoor gitu Gimana kalau outdoor dan siang-siang? Ini pastinya bakal lebih keren banget sih Berbeda dari iPhone 8 dan 8 plus yang memiliki pinggiran matte Karena ini pinggirannya stainless Jadi gue agak apa ya Gue agak nostalgia dengan rasa pinggiran iPhone 3G gitu Jadi pinggirannya tuh bener-bener gloss besi gitu ya Dan di tangan tuh apa ya Enak aja sih Nggak licin juga Tetep enak ngegripnya Untuk bobot iPhone X ini lebih berat ya Dari iPhone 7 atau iPhone 8 Kalau dibandingin Beratnya ini hampir-hampir mirip Seperti iPhone plus series Sekali lagi karena memang material yang digunakan stainless pada bagian bezel dan bagian glass pada backplate iPhone X ini Disini rasanya masih agak aneh Jadi gue masih butuh sedikit penyesuaian Karena hampir 10 tahun gue menggunakan iPhone yang dimana bawahnya itu adalah home button gitu Dan sekarang gue harus menggapai bagian bawah screen Bagian bawah banget untuk keperluan gesture-nya seperti unlock atau close aplikasi Sekarang kita coba untuk Face ID-nya dulu Oke, iPhone X udah dilengkapi dengan teknologi true depth camera yang gunanya itu untuk fitur Face ID yang satu ini Yap, Face ID itu adalah fitur pengganti Touch ID seperti pada iPhone generasi sebelum-sebelumnya Mengingat iPhone X series ini udah nggak punya home button Jadi akses user untuk masuk dari lock screen ke home screen yang tadinya menggunakan sidik jari sekarang menggunakan pengenalan wajah kita Aktifasinya cukup mudah disini kita hanya perlu mengikuti instruksi Face ID register yang ada pada menu setting Dan kita harus memutar kepala kita sampai ada tanda garis-garis kayak gitu pada lingkaran Face ID registration ini Berbeda dengan Touch ID yang bisa didaftarkan lebih dari satu jari kita Bahkan dengan jari orang lain Untuk Face ID ini hanya bisa didaftarkan untuk satu wajah saja untuk akses masuk ke home screen Selebihnya masih bisa menggunakan metode pascode lock regular seperti pada iPhone biasanya Oke, sudah selesai terdaftar disini sekarang kita coba Yup, it works Smooth banget Nggak perlu sejajarin iPhone dengan wajah kita Nggak perlu betulin poni Nggak perlu ngelap keringat atau minyak yang ada di wajah kita Face ID-nya bekerja dengan sangat baik sekali Responsif banget Ya, 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 ya Walaupun gue tahu fitur pengenalan wajah atau face recognition Untuk akses password pada smartphone memang udah ada sebelumnya oleh brand dari sebelah Itu pun udah beberapa tahun lalu Tapi ini beda Seperti yang udah gue prediksikan sebelumnya Apple selalu punya standar yang tinggi banget Untuk mengembangkan fitur-fitur yang memang sebelumnya udah ada Yang bikin gue takjub dengan teknologi TrueDread Camera iPhone X ini adalah Face ID ini ternyata dia juga menggunakan iris sensor yang dimana kalau misalnya mata kita tertutup Dia nggak akan ke-unlock Jadi mata kita bener-bener harus terbuka dan dia baru bisa nge-unlock iPhone kita Setelah gue ngeliat keresponsifan Face ID pada iPhone X ini Gue rasa Face ID ini bisa dibilang sangat layak untuk menggantikan Touch ID Karena aksesnya sangat cepat banget Di opsi pertama kita bisa langsung raise to wake iPhone kita Lalu dia akan otomatis kebuka Opsi kedua adalah kita tap layar pada bagian iPhone X Seperti biasa langsung otomatis terbuka Lalu yang terakhir adalah cara manual dengan menekan tombol power dan otomatis terbuka Ini menurut gue sih jauh lebih cepat dibanding Touch ID untuk akses ke homescreen Terus yang gokilnya lagi adalah Face ID ini bisa ditek wajah kita walau dalam kondisi ruangan gelap gulita sekalipun Ini yang bikin beda Face ID-nya iPhone itu dengan fitur Face Recognition pada smartphone lainnya Karena teknologi TrueDep Camera pada iPhone X ini memang dirancang untuk menangkap data wajah Dengan memproyeksikan lebih dari 30 ribu titik tidak terlihat untuk menciptakan peta kontur wajah Dengan kedalaman yang sangat-sangat-sangat presisi Jadi Face ID ini memang gak bisa ditipu oleh foto atau topeng Dan akan tetap mengenali wajah kita walaupun kita menggunakan kacamata, topi Bahkan jika kita memiliki berewok atau kumis Ada atau tidaknya berewok dan kumis itu di muka kita Itu gak akan mempengaruhi akses Face ID yang udah terdaftar di iPhone X kita Amazing Masih mengenai teknologi TrueDep Camera pada iPhone X ini Di iPhone X ini ada fitur baru yang namanya Animoji Nah ini seru sih, ini adalah pengembangan fitur emoji Hanya aja kita bisa membuat emoji yang bergerak sesuai dengan ekspresi muka kita Yap, secara real time Sekali lagi, berkat TrueDep Camera Sensor pada iPhone X Disini responsif banget, gue gak cuma bisa gerakin mulut, kepala, hidung, alis pun juga bisa ke-detect gitu Kalau di Hollywood-Hollywood untuk bikin film teknologi ini tuh kayak yang dititik-titikin muka kita atau di badan kita Dan dianimasikan menjadi animasi 3D gitu Contohnya kayak film Avatar salah satunya dan di iPhone X ini gak perlu ribet pake titik-titikan kayak di Hollywood kayak gitu Hanya dengan sensor yang ada pada TrueDep Camera Dan gue yakin kedepannya developer-developer third party application juga bisa kembangin aplikasi-aplikasi Yang bisa mengkolaborasikan dengan fitur TrueDep Apple yang satu ini Balik lagi ke Animoji Animoji ini bisa kita record dan kirim ke semua temen kita yang punya iMessage tentunya Jadi gak harus kesesama iPhone X, Animoji ini bisa kebaca oleh seluruh pengguna series iPhone yang running di iOS 10 dan iOS 11 Berikutnya adalah kamera belakang Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa desainnya jadi turun ke bawah gini Ada yang suka, ada juga yang bilang jelek dengan kamera baru iPhone X yang jadi turun ke bawah kayak gini Sebenernya alasan Apple merubah kamera pada iPhone X ini adalah karena kedua lensa iPhone X ini Lensa wide dan lensa telephoto-nya sudah support untuk OIS Atau Optical Image Stabilization yang gunanya untuk menurangi shaking saat sedang mengambil sebuah video dalam posisi bergerak Berbeda dengan iPhone Plus series yang dimana fitur OIS-nya itu hanya ada pada lensa wide-nya Nice! Untuk megapiksel dan spek keseluruhan kameranya gak terlalu jauh beda sih dari iPhone 8 Plus Hanya aja gambar yang dihasilkan pada iPhone X ini lebih tajam Low light-nya juga lebih mantap Untuk fitur portrait lighting-nya juga bokehnya lebih crisp, nice abis Ah, omong-omong soal portrait lighting Yang bikin iPhone X spesial adalah kita bisa menggunakan kamera depan untuk portrait lighting Berbeda dengan iPhone 8 Plus yang dimana dia hanya ada pada bagian kamera belakang Sekali lagi, terima kasih untuk teknologi True Depth Sensor pada iPhone X Jadi kita bisa selfie portrait lighting di kamera depan iPhone X Oke berikutnya yang mau gue bahas adalah soal performa Untuk GPU dan CPU yang ada pada iPhone X gak perlu diraguin lagi Karena emang udah menggunakan chip terbaru A11 Bionic Ini adalah chip atau spek yang sama seperti iPhone 8 Plus Sama-sama memiliki 3GB RAM Pada user interface di homescreen dan pada saat gue masuk luar aplikasi dan bermultitasking juga memang disini sangat-sangat smooth Gue nginstall 2 game disini Yang pertama itu Mobile Legends Walaupun gue ngabis sama ini, tapi gue cuma pengen ngetes aja Dan ternyata dia memang belum fullscreen Jadi kalau misalnya belum fullscreen Dia akan ngikutin pixel yang sama seperti pixelnya iPhone 8 atau 8 Plus Begitupun juga dengan Vanglory Sama, karena dia orientasinya landscape Jadi dia masih ada blank space Mungkin karena memang iPhone X itu masih baru Jadi kita harus nunggu developernya nge-update untuk versi iPhone X-nya Tapi disini gue download satu game yaitu Sonic Dan orientasinya itu adalah portrait Dan jujur ini enak banget Disini bener-bener luas banget Mungkin kalau misalnya gue ilustrasikan kayak main game konsol PS4 Tapi TV-nya TV 50 inch gitu Jadi untuk bermain game yang orientasinya portrait kayak Sonic kayak gini Ini tuh enak banget Lalu berikutnya untuk browsing-browsing Disini gue sangat nyaman banget pada saat browsing Memang pada saat kita baru masukin URL Di bagian bawahnya ada navigasi untuk back, forward, dan lain-lain Tapi pada saat kita scroll, boom Dia akan fullscreen Dan ini bener-bener enak banget Legak banget Kalau misalnya browsing-browsing, nice abis Oke, so langsung ke kesimpulannya Overall gue suka banget sama iPhone X ini Untuk iPhone edisi ke 10 tahun ini cukup mengenang Dan menurut gue ini sebuah batu loncatan yang jauh banget Apple bener-bener totalitas kali ini Ibaratnya dari tahun pertama sampai ke 10 Dibikin rangkuman dan dibikin spesial produk di tahun ke 10 Dan menurut gue mereka bener-bener berhasil Yang gue baca-baca di berita katanya Emang iPhone X ini konsepnya itu sekitar 5 tahun Jadi memang konsepnya udah dikerjain dari 5 tahun yang lalu Gue suka banget baru kali ini gue bener-bener Nge-unboxing iPhone dan nyobain gestur-gestur baru Mungkin kekurangan iPhone ini cuma satu Harganya Untuk harga iPhone ini di luar negeri, di US itu dibanderul 1000 dolar Tapi kalau misalnya di South Asia itu Berbeda-beda Biasanya lebih mahal 4-5 jutaan Karena pada saat ini stok di mana-mana kosong Dan permintaan sangat tinggi Jadi untuk harga di Indonesia, iPhone X ini bervariatif mahalnya Untuk kisaran harga 256GB ini sekitar 25-35 jutaan Kalau misalnya temen-temen yang punya kocek lebih Mungkin boleh langsung dipenang untuk iPhone X-nya Gue jamin kalian gak akan nyesel dan kalian akan ngerasain seperti yang gue rasain Apalagi kalian udah pake iPhone dari generasi-generasi tahun 2007-2008 Puasnya dapet gitu di iPhone X ini Dan satu hal yang gue suka itu adalah bodinya Mereka bener-bener totalitas untuk di bodinya Mereka bener-bener bikin desain dan material-material yang digunakan itu bener-bener premium semua Untuk pinggiran stainlessnya disini bener-bener elegan banget Keliatannya gagah banget, luksuri banget Keliatan handphone mahal banget Dan pada bagian belakangnya juga ini grey yang sama seperti grey di iPhone 8 dan 8 Plus Gue suka banget space grey-nya So, untuk link seller yang gue rekomendasiin Silahkan temen-temen cek di description bawah Jangan lupa like, comment, and share this video ke temen-temen yang mungkin lagi kepo dengan iPhone X Jangan lupa subscribe karena gue juga akan update terus mengenai review iPhone X di next video So, sekarang pertanyaan gue adalah Bagaimana keputusan kalian? Apakah kalian akan upgrade ke iPhone X? Atau mungkin kalian menaruh harapan lebih di next gen iPhone tahun depan Thanks for watching Gue undur diri dulu Gue Indra And till next time Sub indo by broth3rmax